Pemirsa DPR menyetujui dan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pemilu menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-20, masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi 2 DPR mengingatkan Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk bekerja sesuai tugas masing-masing. Ketiga penyelenggara pemilu ini sudah memiliki fasilitas yang lengkap dalam menjalankan tugasnya. Mendagri Tito Karnavian menyebut, dengan disahkannya perpu pemilu itu menjadi bentuk komitmen pemerintah dan DPR melaksanakan pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 14 Februari 2024. Pemirsa pengesahan perpu pemilu menjadi undang-undang dinilai menjawab ketimpangan dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Namun, sejumlah pihak menilai tidak adanya arjensi penerbitan perpu tersebut. Untuk mengulasnya, kita sudah bersama manajer program perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem, Fadli Ramadhan. Selamat sore, Mas Fadli. Selamat sore, Mbak Prir. Baik. Mas Fadli, akhirnya DPR mengesahkan perpu pemilu yang seharusnya pada masa sidang sebelumnya. Tanggapan Anda? Ya, ini tentu sesuatu yang sangat terlambat dan berpengaruh sebetulnya kepada konstitusionalitas perpu yang disahkan itu. Saya kira ini komisi pemilihan umum harus hati-hati kalau kemudian melaksanakan materi muatan yang ada dalam perpu ini. Karena kita tahu bahwa perpu ini harusnya disahkan atau kemudian diberikan objektifikasi oleh DPR pada masa persidangan yang lalu. Itu ketentuan yang ada dalam konstitusi. Karena perpu ini sudah disahkan pada masa persidangan yang sebelumnya. Artinya, mestinya perpu ini dibahas oleh DPR. Disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan yang berakhir di bulan Februari lalu. Nah, artinya karena tidak ada pembahasan perpu ini disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan yang lalu. Mestinya perpu ini sudah batal demi hukum, Mbak Abreu. Jadi kalau disetujuinya baru sekarang, sebetulnya secara konstitusional perpu ini bermasalah. Nah, ini harus hati-hati karena ada beberapa materi signifikan yang diatur dalam perpu ini. Misalnya soal durasi kampanye, kemudian soal daerah pemilihan yang menjadi lampiran dalam undang-undang pemilihan. Nah, ini yang kemudian pastinya harus ditinjau betul oleh KPU secara hukum. Kita kan tahu bahwa ini bernegara ya, bukan berhukum tetangga. Jadi memang ada batasan-batasan formil yang sangat konkret. Terutama dari segi waktu terkait dengan mekanisme konstitusional untuk menguji objektifitas perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden. Ya, karena tidak dibahas dan tidak diapa-apakan oleh DPR pada masa persidangan yang lalu. Sementara perintah konstitusi adalah membahas secepatnya pada masa persidangan terdekat. Artinya perpu ini sebetulnya sudah batal demi hukum. Jadi kalau mau dilaksanakan lagi bisa-bisa nanti tindakan administrasi pemilu yang dilaksanakan berbasis pada perpu yang sudah batal demi hukum ini juga akan bermasalah secara konstitusional. Meskipun sudah disahkan ya, Mas Wadli? Ya, langkah pengesahan ini sebetulnya sudah langkah pengesahan yang sebetulnya bermasalah secara hukum. Karena perpu ini mestinya tidak bisa lagi dibahas pada masa persidangan ini. Mestinya dibahas pada masa persidangan yang lalu gitu. Jadi objek yang disidangkan atau disetujui tadi itu sebenarnya sudah tidak ada. Ini yang kemudian harusnya dijelaskan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. Kalau Anda katakan tadi berada di dalam persidangan ini cacat begitu, apa yang harus dilakukan ke depannya untuk melindungi proses pelaksanaan pemilu ke depan? Mestinya kalau kemudian situasinya seperti ini, jika ada yang perlu disesuaikan di level undang-undang, mesti segera dilakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemilu. Misalnya soal durasi masa kampanye itu kan berpengaruh terhadap beberapa tahapan penting yang kemudian juga mesti disesuaikan, sesuai dengan materi yang ada dalam undang-undang pemilu. Ya lakukan saja revisi terbatas dalam ketentuan di undang-undang pemilu. Termasuk juga soal daerah pemilihan bagi daerah otonomi baru, empat provinsi di Papua ya. Itu kan butuh penyesuaian. Ya mesti dilakukan revisi undang-undang secara terbatas. Karena mungkin kan presiden diminta lagi mengeluarkan perpu yang sama. Tapi karena perpu yang dikeluarkan presiden sudah batal demi hukum, pastinya dilakukan revisi secara terbatas. Baik, harus menerapkan perpu yang baru begitu ya Mas Fatli? Ya pilihannya itu mbak. Kalau tidak revisi secara terbatas atau mengeluarkan perpu lagi, tapi itu akan sangat aneh begitu ya. Perpu yang sama diterbitkan dua kali. Kita kan sudah tahu ini kealpaannya di mana. Apakah tidak memakan waktu yang cukup lama Mas Fatli? Gimana mbak? Apakah tidak memakan waktu yang cukup lama untuk membuat lagi dari awal? Tidak perlu dibuat dari awal. Lakukan revisi terbatas terhadap beberapa materi muatan yang ada dalam undang-undang pemilu. Dan DPR dan presiden kan sudah seringkali ya membuat revisi undang-undang pemilu dalam waktu yang singkat dan kilat. Saya kira ini juga bisa dilakukan. Apalagi ini sesuatu yang sangat penting dan jelas kepentingannya untuk penyelenggaran pemilu di tahun 2024. Baik, kalau kita telah lagi dalam poin perpu ini. Dalam catatan perludem, apa saja yang menjadi pembeda perpu pemilu yang sekarang dengan undang-undang sebelumnya? Ini kan dalam perpu ini beberapa materi saja yang kemudian diatur mbak. Misalnya soal penyesuaian durasi kampanye ya. Yang menjadi 75 hari yang sudah diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan pemilu. Kemudian yang juga kursial adalah soal daerah pemilihan di 4 daerah ekonomi khusus baru. Nah itu saja beberapa materi kursial yang kemudian diatur dalam perpu ini. Oke, baik. Mas Fadli, untuk bisa mengubah lagi perpu ini, apakah Anda juga melihat ada yang ditutupi dari pihak-pihak terkait karena pengesahannya dibilang terlambat? Saya tidak tahu ya apakah ini keapaan dari proses dan mekanisme di DPR atau pemahaman yang kemudian tidak tepat soal masa sindang ini saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti, mestinya Presiden, terutama DPR yang akan menguji perpu ini mau disetujui jadi undang-undang atau tidak, mestinya harus jauh lebih hati-hati. Ini bernegara loh mbak. Tidak boleh asal-asalan seperti ini. Kan ini terkesan jadi asal-asalannya. Masa sindangnya sudah lewat tapi kemudian masih juga dibahas di DPR begitu. Karena kalau membahas harusnya pada masa sindang yang lalu. Karena perpu ini kan, perpu ini dia adalah materi peraturan perundangan yang berlaku seketika itu juga. Makanya harus segera diuji objektifitasnya melalui sikap dari DPR begitu. Nah itu esensinya sebetulnya tuh. Nah tapi sekarang sudah berlalu beberapa dua kali masa sindang, baru kemudian dibahas dan disetujui. Nah ini yang harusnya jadi pelajaran bagi DPR dan bagi Presiden. Berarti yang harus mengarahkan dari ketidakbenaran menurut Perludem ini Presiden ya? Ya menurut saya sih sekarang situasinya perpu ini bisa jadi perdebatan baru materi-materi yang ada dalam perpu ini. Karena perpunya sudah dianggap batal demi hukum kan. Nah untuk menjawab materi-materi perpu yang kemarin itu, mestinya dilakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemindu menurut saya. Mas Patli, apa jadinya jika perpu ini tetap dilanjutkan dan disahkan oleh Presiden tanpa ada revisi yang Anda katakan tadi? Ya nanti beberapa tahapan pemindu yang didasarkan pada perpu ini akan berpotensi cacat konstitusional. Apa saja itu? Karena dilaksanakan di atas ketentuan peraturan pendudang-undangan yang sudah dinyatakan batal demi hukum. Oke, ada jalan keluarnya selain itu ketika memang nanti keputusannya perpu ini tetap disahkan? Tidak ada jalan keluar lain selain melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemindu. Kecuali Presiden keluarkan perpu baru. Nah atau situasi ketiga, ya mereka ini memaksakan kehendak atau memaksakan diri memperlakukan perpu yang persetujuan ini sudah sangat terlambat ini. Nah itu kan menunjukkan ketidak tertipan dalam penyelenggaraan negara. Dalam persiapan pemilu yang kurun waktu hitungan bulan, apakah ada dampaknya terkait dengan perpu pemilu yang menurut Anda terlambat ini? Jelas ada dampaknya, karena harusnya kerangka hukum pemilu itu sudah selesai menjelang tahapan yang dimulai. Nah sekarang di tengah-tengah tahapan pemilu yang berjalan, kerangka hukum pemilunya bahkan di level undang-undang itu masih diperdebatan. Artinya pemilu ini, khususnya pemilu 2024, tidak pernah berhenti terjadi di tengah kontroversi gitu. Kan tidak baik pemilu terus-menerus mendapatkan kontroversi, mendapatkan kritikan dari publik gitu. Dan jangan publik yang disalahkan mengkritik, tapi kemudian kebijakan-kebijakan dari pengambil kebijakanlah yang bermasalah, yang tidak konsisten dan tidak patuh pada konstitusi. Baik, Mas Fadli menemukan atau perlu dem menemukan fakta-fakta terbaru tidak terkait dengan proses dari pengesanan perpu pemilu ini yang seakan-akan berliku begitu? Ya makanya tadi saya bilang, kita tidak tahu ini sebetulnya keapaannya di mana, apakah di DPR, sebenarnya kan di DPR berarti ini, karena proses persetujuan kan di DPR harusnya. Nah ini yang kemudian harus ditelusuri lebih jauh. Apakah DPR yang terlambat membahasnya atau seperti apa? Baik, dari poin-poin dalam perpu pemilu, ada hal-hal yang menjadi catatan dari perlu dem atau tidak, Mas Fadli? Ya saya kira beberapa materi dalam perpu itu sebetulnya menjawab apa yang kemudian diinginkan oleh DPR dan Presiden dalam rapat-rapat dengan pendapat dengan DPU. Soal mempersingkat masa kampanye yang kaitannya itu dengan pengadaan logistik pemilu, dan kemudian ya kebutuhan untuk kemudian membuat daerah pemilihan untuk DPR di Provinsi, dan DPR RI untuk daerah otonomi baru. Itu saja sebetulnya substansi-substansi pentingnya. Baik, ya kita harapkan insight atau saran-saran dari perlu dem ini dapat didengar ya oleh pihak-pihak terkait yang juga memiliki hak untuk merubah kebijakan. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, Manager Program Perludem, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati.